Intro Kunjungan di Kelurahan Tatura Utara bertempat di Jalan Anoa yang dihadiri langsung calon wali kota Palu nomor 23 Dr. Hidayat MSD. Beliau menghimbau kepada masyarakat untuk menyambut pilkada serentak ini dengan aman dan damai karena siapapun yang akan terpilih sudah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa tidak perlu ada kegaduhan antara sesama pendukung tak lupa juga Hidayat menyampaikan berapa visi misinya antara lain kesehatan gratis, pendidikan gratis yang masih akan tetap dilanjutkan jika masih diberikan mandat untuk menjadi wali kota periode berikutnya saya siapkan kepada masyarakat Alhamdulillah terbangun disini dan terbangun disini jadi tidak ada apa saya bicarakan apalagi kalau kamu merasakan semua saya mohon yang rendahkan begini apa ya itu sebenarnya ada 7 kabupaten jadi 9 kabupaten saya memang menjadi wali kota siapa jadi ibernur, bupati itu sudah ditakdirkan sudah ada ketetapan Allah ketetapan takdir Allah itu hanya bisa dirubah dengan doa dan intian bukan dia dari Palu, Candra Tolu Tadulako TV melaporkan selamat menikmati